Intro Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto menghadiri acara Silaturahmi Kamtip Mas dengan tema globalisasi dan dampak media sosial dalam Kamtip Mas. Acara ini diadakan di Hotel Redtop, Jakarta. Pada kali ini, Kadifumas Setio Wasisto yang menjadi narasumber dalam kegiatan yang dihadiri oleh kalangan mahasiswa dari berbagai daerah dan organisasi yang menginginkan kampanye sesuai pada waktunya. Kehadiran Jenderal Bintang 2 tersebut adalah untuk memberikan paparan dalam perkembangan teknologi 4,0. Dalam slide yang ditayangkan, Kadifumas menjelaskan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat dan maju dari masa ke masa. Setio juga menjelaskan keuntungan serta kerugian dari penggunaan media sosial di mana media sosial bisa digunakan oleh orang yang pintar tapi jahat dan orang yang baik tapi bodoh. Maksudnya adalah orang yang pintar untuk menyebarluaskan isu negatif pada masyarakat dengan konten sara atau yang tidak relevan. Dan orang yang baik salah satu contohnya adalah orang yang mendapatkan berita kiriman di WhatsApp yang tidak bermanfaat dari kerabat dekatnya lalu dengan percaya dirinya menyebarluaskan kembali supaya dianggap yang paling update. Ini pengguna ponsel pintar atau smartphone di Indonesia lebih dari 125 juta yang terdaftar. Bahkan terakhir kemarin kami mendapatkan informasi sekitar 140 juta. Dari 140 juta ini mungkin sekitar setengahnya bahkan mungkin lebih sedikit yang betul-betul memanfaatkan mengeksplore semua tapi yang sebagian hanya digunakan untuk VR digunakan untuk telepon tapi sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa digunakan menggunakan smartphone Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata